Weekend gak bisa keluar-keluar karena cocok buruk Kita masak yang spesial aja Yuk buat di rumah, stick ayam Langsung kita buat Pertama kita bumbuin ayamnya dulu ya Disini saya pake paha ayam yang sudah dihilangkan tulangnya Kemudian kita pukul-pukul dagingnya Supaya nanti bumbunya mudah meresap Ini saya pukul-pukul pake bagian belakang pisau ya Bisa juga pake pengemuk daging jika punya Kenapa pake daging paha? Karena dagingnya lebih kenyal dan seratnya lebih pendek ya Tapi kalau misalnya tidak ada Bisa juga pake dada Bumbuin dengan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaltu bubuk Setengah sendok teh lada bubuk hitam Bisa juga diganti lada putih jika tidak ada Kemudian kita ratakan bumbunya Sambil kita remas-remas Supaya lebih merasuk ke dalam Jika rasa sudah merata Kita tutup dan kita diamkan di kulkas selama minimal 30 menit ya Lebih lama lebih meresap lebih bagus Selanjutnya kita siapkan pelengkapnya Disini sayurnya saya pake 1 buah wortel Saya iris panjang-panjang Kemudian rebus wortelnya sampai empuk Atau bisa juga dikukus jika tidak ingin vitaminnya hilang banyak Setelah itu kita siapkan juga pelengkap lainnya Disini saya pake kentang Untuk karbonya Kita iris Kemudian kita bumbuin kentangnya Dengan menggunakan 1,5 sendok teh garam 1,4 sendok teh kaltu bubuk Dan 1,4 sendok teh lada bubuk Disini sepake yang putih ya Lada bubuknya Misalnya waktu memasaknya terbatas Bisa diganti dengan kentang goreng biasa saja ya Yang sudah di frozen Ini kita ratakan bumbunya Kemudian kita goreng Dengan minyak yang agak banyak Kita deep fry Sampai matang Kemasan seperti ini Untuk pelengkap lainnya Saya juga tambahkan jagung Jagung manis yang direbus Kemudian buncis Dipotong ujungnya Dicuci Kemudian kita rebus Bisa juga dikukus Jika tidak mau banyak vitamin yang hilang Tidak usah lama-lama Kemudian kita angkat Lanjut kita buat saus Untuk membumbui ayamnya Pertama kita masukkan 2 sendok makan air panas Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh garam Dan 1 sendok teh lada hitam bubuk Kalau misalnya pakai lada bukti Disetengahkan saja ya Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh kaldu bubuk Lalu kita aduk-aduk Sampai merata Tambahkan juga 5 sendok makan saus barbecue Dan juga 2 sendok makan saus tomat Aduk dan ratakan Selanjutnya kita panggang ayamnya ya Kita pakai 2 sendok makan Minyak goreng Lalu kita masukkan ayamnya Kita masak Sampai ayamnya Berwarna Putih ya Atau sudah tidak merah lagi Dagingnya Jika bagian bawahnya Sudah putih Kita balik Dan kita Matangkan Kedua sisinya Selanjutnya kita tambahkan sausnya Untuk membantu proses pematangan Dan supaya bumbu sausnya Lebih meresap juga ya Ke dagingnya Lakukan untuk kedua sisinya Kemudian masak Hingga dagingnya benar-benar matang Bumbunya meresap Dan air di dalam Daging ayamnya keluar Seperti ini Terlihat juga Minyak dari lemak ayamnya Sudah mencair Nah ini sudah matang Siap kita sajikan Dengan pelengkap Yang sudah kita masak sebelumnya Ini wangi banget Enak banget dimakan Pas hujan-hujan gini Oh iya Jika masih ada sisa saus Tadi Bisa kita tambahkan juga ya Ini siap kita sajikan Mari kita coba Dagingnya empuk banget Walaupun gak pakai pisau Pemotong stick Pakai sendok aja Bisa dipotong loh Kelihatan ya Hmm Dagingnya juicy Dan bumbunya meresap Sampai dalam Mudah kan membuatnya Ini untuk resepnya Kalau suka dengan video ini Jangan lupa like dan share ya Kalau ada pertanyaan Atau request resep Silahkan tulis di kolom komen Dan buat yang belum subscribe Subscribe dulu ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.